Tahukah kalian, pembalap asal Jepang, Hiroshi Aoyama, memulai karya balap Grand Prix-nya sebagai pembalap wildcard di kelas 250cc pada tahun 2000-2003. Lalu pada tahun 2004, membalap satu musim penuh. Kemudian pada tahun 2009, Hiroshi Aoyama berhasil menjadi juara dunia kelas 250cc. Saat itu ia mampu meraih 4 kemenangan dan 3 kali podium kedua, dengan total 7 podium, serta mengumpulkan 261 poin. Hiroshi Aoyama mengalahkan Marco Simoncelli dan Alvaro Bautista pada saat itu. Sepanjang karirnya dia sudah 174 kali start, 9 kali juara 1, 8 kali pole position, 11 kali fastest lap, dan 27 kali berada di podium. Jangan lupa subscribe ya!